Halo, berjumpa lagi di channel saya Kali ini saya tidak akan membahas mengenai pod ataupun naio Karena saya jujur agak kangen sedikit dengan Yang namanya flavor dari RDA ataupun sejenisnya Oleh karena itu, sekarang di tangan saya sudah ada Salah satu RDA yang lagi menjadi ceri orang Ini sudah rilis beberapa bulan lalu, sekitar 2 bulan lalu Ini adalah Oris RDA Kita akan segera unboxing dan first impression Bagaimana sih rasanya si Oris RDA ini Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel saya Oke, ini adalah Oris RDA Kita bisa lihat tampilannya seperti ini Di depannya sudah ada, ini adalah yang warna stainless steel Kalau tidak salah, ini ada dua jenis Ada yang stainless steel dan ada yang warna hitam Warna SS dan warna hitam Kita bisa lihat di belakangnya di sini Ada package content dari artinya, isinya Di sini ada satu Oris RDA RDA-nya Extra drip tip Oke, screw Oh, dapet coil juga ada clipton coilnya di sini Lalu kita lihat di sini Ini adalah keluaran kolaborasi dari Jual Vip Vipim dan result project Ya, di bawahnya Ya, di bagian bawahnya kita bisa lihat Ya, ini adalah tulisan Oris Sorry, ada tulisan Oris Dan ini desain by ABG dan Vericart TK Kalau mungkin teman-teman tahu Mereka berdua ini adalah salah satu Vip trigger ya Atau mungkin ya bisa dibilang sudah punya nama di dunia per Vipan Jadi mereka berdua berkolaborasi untuk membuat Oris RDA ini Oke, sekarang kita akan coba untuk unboxing dahulu Kita buka dahulu Oke, ini dia Oris RDA Dari segi kotaknya Cukup asik sih, keren Oh, ini dipakai magnet Oke, di dalamnya kita lihat Ya, ini dia RDA-nya Seperti ini Oke, kita singkirkan terlebih dahulu Nah, di dalam kotaknya ada penjelasannya Ini dibagi menjadi Satu, dua, tiga, empat bagian Ada drip tip, air flooring-nya Barrel, build deck Ya, menggunakan 510 pin Oke Dedicated to all the vape lovers Oke, mudah-mudahan ABG dan Vericart TK Kita juga dapat di sini Drip tip tambahannya Oh, ini yang resin Dan ini yang Ya Nanti bisa kita coba Oke, sekarang kita buka terlebih dahulu Nah Oke, kita buka di bawahnya terlebih dahulu Wah Ya, ini ada Ya, di paling bawah Kita bisa lihat Oke, ini dia Ada Baut-baut Karet dan sebagainya Ada obeng juga Oke Sudah kosong Sekarang ini kita Nah Ini ada QR code-nya Scan to download app Oke, nah di sini kita diberikan Tutorial Apa? Buku panduan Bisa dibilang buku panduan Untuk cara build-nya Oke Di adjust dekatan Oke Nanti kita akan coba langsung build-nya Build-nya Ini kita Dekatkan di lalu Sekarang kita lihat Ke DRDA-nya Kita bisa lihat di sini Warnanya SS Ada tulisan Oris Seperti ini Lalu Di bagian bawah Bisa dilihat Ini menggunakan Gold-plated Sepertinya Koreksi Kalau saya salah ya Karena sudah lama Saya enggak Menggunakan RDA Ini Oris 18573 Kayak ini Nomor serinya Atau produksi Ke 18573 Waktu Sudah banyak juga ya Lalu di bawahnya Ada Design By Vericartica Dan Abiji Manufactured By Vepgem Vepem Sorry Vepem Ya Didistribusikan By Vepem Oke sekarang kita coba buka dahulu Seperti ini Ini build deck-nya Oke Lalu Coba kita buka Wah Lumayan keras ya Nah ini Airflow-nya Airflow ring-nya Lalu Ini drip tip-nya Oke Ini drip tip 810 Ini adalah barrel-nya Kita bisa lihat Seperti ini Bentuknya Ini kubahnya Bentuk seperti ini Jadi ini Kalau kita bisa lihat Ini deck-nya Bottom airflow Oke Ini Jadi nanti Kawat Kawatnya Wire-nya Kita letakkan disini Nanti dia Airflow-nya Dari sini Tapi Ditembak Ke atas lagi Karena kita lihat disini Top airflow Ternyata Seperti ini Oke Ini dia Top airflow Wah Cukup unik juga ya Saking lama ya Gak pernah pakai RDA Jadi Tumbal Lihatnya seperti ini Keren juga sih Oke Ini menggunakan Kunci L Kita bisa lihat Seperti ini Ini Drip tip-nya Oke Terus Ininya Airflow ring-nya Menggunakan Honeycomb ya Seperti ini Jadi untuk Setting airflownya Ya Cukup Lebar sih Airflownya Dan Ya Seperti itu Oke Oke Ini doom-nya juga Gak kubah-kubah banget Karena kita bisa lihat Disini Di bagian ini Di bagian airflownya Kita bisa lihat Ini dia Flat aja gitu Bagian kanan kiri Flat Lalu Baru di bagian sininya Dia Gak kubah juga sih Agak flat juga Gak terlalu Jadi Bentuknya juga Gak terlalu yang ke atas Gitu Nah Ini dia nanti Dari sini Dari ujung ini Dia akan masuk ke Lubang ini Airflownya Lalu akan keluar disini Wah Cukup penasaran juga nih Bagaimana Kalau kita build aja Saya udah gak sabar Untuk merasakan flavornya Oke Sekarang saya akan mencoba Untuk build-nya Kita menggunakan Kapas fuse Eh kapas Sorry Saya menggunakan Kawat fuse Fuse klepten Buah biji Oke Ini dia Oh Ternyata Bisa dilihat Ini Ternyata dia tembus ke bawah Jadi Saya gak perlu Untuk potong dulu Kita bisa Pasang dulu Lalu kita Keratkan Oke Seperti ini Nanti kita keratkan dulu Bautnya Lalu baru kita Potong Oke Nah setelah dikeratkan Kita atur posisinya Yang kita inginkan Ini Kita bisa lihat Sorry Oke Kurang lebih seperti ini Saya akan agak Diataskan sedikit Lalu Keratkan lagi Jika sudah ketemu Posisi yang oke Dikeratkan lagi Oke Saya rasa sudah cukup Lalu Sisanya kita potong Oke Seperti ini Satu Lalu akan Saya Kerjakan Untuk Post yang satunya lagi Oke Oke Kurang lebih Jadinya seperti ini Kita bisa lihat Postnya sudah sejajar Oke Sekarang kita akan Coba untuk Dry head dulu Disini saya Menggunakan Hanya mode Lalu disini Tadi Ternyata Wotnya gede banget Nah Oke Sekarang kita ratakan Woh manis Kita bisa lihat Nyalanya merata Manis Oke Sekarang saatnya Kita wicking 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 Saya yang menggunakan Kapas Atomic Premium Blend Sampai jumpa Ya Sudah Wicking sudah selesai Jadinya seperti ini Woh cantik sekali ya Oke Sekarang kita isi liquid Oke Ntar Saya rapikan dahulu Disini saya mau coba Menggunakan Kyoto Burjo Aja deh Karena ini Lagi yang saya sedang Gunakan Untuk Apa ya Sedang saya gunakan daily sih Liquid murah Tapi Lumayan asik Oke Kita teteskan dahulu Kita basah Basahi Basah Basahi Basah Basahi 0,1 Kita coba Main di 60 Watt 60 Watt Mantap So Setelah disini Jadi dia akan Udah Udaranya Asapnya Akan menuju ke bawah Ke bawah Lalu akan naik lagi Ke atas Menuju ke Airflow nya ini Gak sabar sih Ini unik banget sih Saya mau coba Oke Setelah tadi kita Unboxing Lalu kita build Si Oris ini Sekarang kita akan Coba rasanya Bagaimana Kita bisa lihat Bentuknya seperti ini Keren Menurut saya Dari segi desainnya Salah satu keunggulan Menurut saya Ini keren banget Kalau menurut saya Bisa dilihat Asapnya Oke Ini saya Bermain di 0,1 Ohm Lalu Watt nya Di 68 Watt Bentar Coba saya naikkan lagi Level nya sih Udah kerasa Oke Oke Pertama saya akan Ingin membahas Airflow nya Dengan konsep Airflow seperti ini Ini lapang banget Dan Enak banget sih Menurut saya Dengan airflow seperti ini Jadi gak terlalu Yang Apa ya Kita Luas Gak terlalu luas juga Gak terlalu ini juga Sekarang tergantung kita Untuk bagaimana settingnya Kalau menurut saya Saya ini coba Tadi saya coba Dengan Buka full Sekarang saya coba Buka setengah Ya Dengan settingan saya Yang tidak terlalu Rapat tadi Kawatnya Jadi dia tidak terlalu Menempel Antara Satu dengan yang lainnya Flavor nya Saya lebih dapatkan Jadi layer-layer flavor Itu Kerasa Lebih Kita bisa Lebih bisa mendapatkan Layer-layer Dari flavor nya Rasa kecang hijau nya Rasa susu nya Yang di blend dengan susu Jadi bisa Cukup kerasa Oke Kesimpulan saya Yang pertama Yang saya suka Adalah desain nya Lalu Dari segi Untuk ngangkat flavor Ini enak banget Karena saya juga Gak terlalu suka Apa ya Gak terlalu suka RDA Mungkin yang terlalu manis Karena kalau terlalu manis Kadang-kadang juga bikin enak Agak gimana gitu rasanya Dan drip 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 nya Saya suka Gak panas Padahal ini saya bermain Di 70 watt Jadi Untuk panas Padahal ini SS Dia tidak terlalu panas Karena saya menggunakan Yang resin ini Juga tidak terlalu panas Ada drip drip nya Satu lagi Sepertinya juga Gak akan Bikin panas Oke Lalu minus nya mungkin Di Yaitu tadi Harus Hati-hati dengan Penempatan di air flow nya Makanya Mungkin ini disetting Untuk Kita Jadi begitu Selesai Build Apa namanya Wicking Ataupun masang Masang kawat nya Jadi kita harus Pas banget Masukin nya di Lobang nya ini Jadi sesuai dengan Ikuti air flow nya Nanti untuk mengisi Liquid nya Untuk drip tip Untuk Untuk drip off Dari atas pun Ini masih enak Karena Kita bisa lihat Ini cukup lebar Jadi enak aja sih Oke mungkin Demikian aja Dari saya Unboxing Dan first impression Untuk Oris ini Oh iya Sebelumnya Saya juga ingin Tekankan disini Bahwa Saya ini Bukan expert Jadi saya disini Saya membuat channel ini Hanya untuk Sekedar berbagi Dengan teman-teman Berbagi pengalaman saya Bagaimana experience saya Menggunakan alat-alat drip ini Mulai dari pot Dan segala macamnya Dan sekarang Saya mencoba RDA ini Jadi Apapun yang Saya rasakan Yang pengalaman yang saya rasakan Itu mungkin Belum tentu sama Dengan apa yang Teman-teman nanti akan rasakan Menggunakan RDA ini Bisa jadi dari Kawat yang digunakan Dari device yang digunakan Terutama untuk Untuk model begini Device yang digunakan Modnya Ataupun Jenis kawat yang digunakan Mungkin saja Menggunakan alien Ataupun runwire biasa Itu juga pasti akan Memberikan sensasi yang berbeda Jadi Apabila kalian Ada masukan Ataupun Ingin berbagi pengalaman juga Silahkan Tambahkan di kolom komentar Nanti kita akan berbagi Seperti biasa Lalu jika kalian suka video ini Silahkan Pencet tombol like Lalu sebarkan Ke teman-teman kalian Jika menurut kalian Video ini bermanfaat Dan yang paling penting Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Supaya saya lebih semangat Untuk membuat Konten-konten lagi Dan berbagi lagi Bersama teman-teman Selanjutnya Oke mungkin sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye Bye